selamat menikmati bintang tamu, bukan bintang tamu kita kedatangan apa kita datengin? kita datengin tamunya kita lah bintangnya ada Kang Rian Rajan ya kok settingnya beda banget ya karena benar sekali kita sekarang lagi berada di Cibatu kita lagi ada di bengkelnya Kang Rian kalau misalkan agak gelap mohon maaf ya kalau ada pergangguan-gangguan ya kita harus mengagumi disini lagi hujan dari siang ya disini lagi hujan dari siang terus ya mungkin nanti ada yang seliwakan-seliwakan depan kamera itu laron iya musim kerjaan biasa nah kebetulan nih sesinya lagi sesi di tempatnya maker nih ya di tempatnya maker jadi mungkin kita, ini Kang Rian ya bahasan tentang yang mengasah nih kalau berkaitan dengan maker kan pasti banyak banget ya dengan maker sangat banyak sekali nah, sesi kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana sih sebetulnya pengaruh asahan terkadang performabilah karena kebetulan juga Kang Rian ini kan selain maker juga adalah atlet chopper ya atlet chopper nasional atlet chopper di ASEAN juga ASEAN juga di Indonesian Blade di ASEAN yang belum pernah mewakil Indonesia ya iya alhamdulillah dan dapat teringat keberapa waktu ini? waktu ASEAN tahun 2018 waktu di Jakarta sebagai tuan rumah alhamdulillah keempat empat keempat dengan chopper Bajaslam Bajaslam khas khas Cibatu pimpinan Kang Rian sendiri jadi artinya ada performa yang sampai seperti itu dengan kualitas seperti itu ee bohong kalau dibilang bahwa yang namanya gilanya Kang Rian itu gak tajam gitu kan pasti tajam karena sudah terbukti gitu kan prestasinya ya nah itu sebelumnya nih sebelum kita mulai masuk bab soal asah mengasah itu untuk kompetisi itu kemudian masahnya itu berapa lama sih dopernya di sendiri? ee sebetulnya sih kalau kita asah gitu kalau untuk untuk tajamnya aja ya jadi level gitu kan gak lama sih setengah jam cukup lah setengah jam cukup karena saya kan gak gak pul manual gak pul mesin juga jadi kita perpadukan antara mesin dengan manual ya sengaja cukup nah sebetulnya kalau untuk kompetisi seperti itu yang lebih dipentingkan itu sebetulnya karena tajaman ada dua kan ya ketajaman kehalusan dan sudutnya geometri sebetulnya yang lebih dipentingkan itu yang mana sih sebetulnya kalau saya pribadi sih sebetulnya dua-duanya penting gitu kan kalau geometrinya gak bener ya gak benar juga gitu kan kalau kita ngandelin tajamnya aja soalnya kan di chopper competition yang namanya tantangan itu emang macam-macam ya mulai dari yang keras yang semut juga jadi kan emang si bilah itu harus bisa menetak tapi harus bisa men-slice juga gitu miris ya kalau boleh tahu yang keras itu apa yang lembut itu apa gitu biar teman-teman pada talus itu nah untuk chopper competition di sini biasanya yang keras tuh yang pasti udah kayu yang pertama ya baik horizontal ataupun vertikal nah di samping itu golak-golak juga lumayan keras terus yang sebetulnya jadi tantangan untuk chopper kompetisi itu untuk yang sekarang gitu ya tebas kaleng tebas kaleng nah yang paling parahnya tuh ngebasnya tuh kaleng tuh bukan 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 di tebas sampingnya dari atasnya kan ada kelingannya itu kan ada kelingannya itu yang jadi masalah itu kelingannya itu kaleng apa tuh kaleng minuman kaleng minuman ya top drink lah top drink lah kayak koko kola gitu kalau yang soft yang lembut yang dituntut untuk detail sih sedotan ya nah itu yang soft cuman yang butuh detailnya tuh pita untuk belahnya belahnya oh belah belah jadi sesedotan tuh bukan di tebas di belahnya gitu terus yang emang lebih kerasa tuh kertas yang digantung itu oh yang hidup itu kalau kita asahannya nggak buskan ada kemungkinan gobek gobek ya gobek dan itu bisa kehilangan point jadi jadi sebenarnya sepenting itulah asahan ya dalam performa sebuah bila ya nah sangat penting terus gini tadi berkaitan dengan kompetisi tadi kan apel penggunaan bila secara maksimal iya secara maksimal nah itu sebetulnya ya kita emang harus mempertimbangkan benar-benar nggak sih maksudnya oh asahan itu pokoknya formulanya ini aja atau itu semuanya ada penyesuaiannya kayak Kang Ren kan misalkan rakyat bilang Bajaselap harus sudutasannya seperti ini atau semua bilang mau Bajaselap kek mau Pak Nadis kek mau D2 sama aja sudutnya sama sagilnya sama atau ada perbedaan gitu-gitu ya sebetulnya sih nggak bisa disamakan ya antara boleh dibilang lah Bajak Kampung sama Pohodara Netaluti gitu kan ya kalau dari sisi kadar karbon atau dari Tomis juga udah beda gitu emang kalau untuk wajah-wajah modern saya juga pernah sih turun ya pakai XO4 2 terus yang kemarin yang 3 terus pernah coba juga yang 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 mau dicoba itu kan yang yang apa tuh yang kemarin tuh yang saya bilang SKD 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 11 SKD 11 nah jadi emang ada perbedaan gitu kan ya ya seenggaknya sih nggak harus ramping-ramping banget kayak pisau sembeli gitu ya masalahnya gini lah kalau kita terlalu ramping ya kita berbicara cutting competition ya ya kalau misalkan kita chop eh shopping itu atau shopping ya kalau misalkan si pilah roges gitu ya atau ngetek-retek dikit ya dompalnya dompal kecil aja kita bisa kehilangan banyak poin gitu yang shop itu ya yang sedotan yang kertas gitu terasa itu terasa banget berarti mestinya sekarang ini udah nyoba dulu nih maksudnya habis habis di asah habis di asah langsung dicoba ya sebetulnya gini sebelum turun biasanya kan saya selalu menurunkan chopper yang tidak sama jadi misalkan GP1 saya pakai ini GP2 saya nggak pakai chopper itu lagi oke nah kenapa ya karena saya pengen-pengen pengen nyoba chopper yang baru gitu kan walaupun ya kesini-kesini bentuknya seperti itu gitu kan walaupun dengan bahan yang berbeda-beda nggak misalnya sebelum turun di GP kan kan udah nyoba di bengkel dulu loh nah sebelum turun biasanya gini sebelum turun GP saya siapin 2 chopper ya dengan geometri yang sama dengan bentuk yang hampir sama gitu cuman kan kadang ada sedikit perbedaan ya nah sebelumnya kan saya asah dulu saya coba dulu mana ini yang lebih enak gitu nah kalau misalkan diantara 2 chopper ini yang lebih enak dan poinnya lebih bagus nah saya pakai yang paling bagus oke berarti simpulannya kangen-kangen nggak habis ngasah udah langsung siap masalahnya kan kalau kita biasanya kan buat sembelai kan kita ngasah yaudah kita simpan nanti ketemu ibladah gitu ya yakin aja modalnya akhirnya oh berarti dia pajaran juga buat kita nih berarti harus di maksudnya harus dicoba dulu walaupun bukan di bukan di kompetisi yang sebenarnya kalau dibuat sembelai kan mungkin nyapi-kambing dulu ya jangan di kambing ini tapi gitu loh jadi setelah kita ngasah jangan langsung dikasih ke orangnya atau langsung udah gue yakin dah ada baiknya juga untuk di dites dulu kita coba dulu kalau kemarin yang kita ketahir kita kita ngomongin itu bisa pakai kayu kita diiris di kayu gitu karena kan sekali lagi asahan itu ya bukan cuma modal yakin tapi modal kebuktian juga kan nah berkaitan mungkin berkaitan dengan minggu lalu ya bahasan kita soal susit dan apa tiap halusan dan geometri asahan sebetulnya gini banyak orang yang kadang-kadang gak terlalu mementingkan geometri atau kehalusan kan karena ada nih ya kita kita gak tahu orangnya siapa cuma sementingan suka kita dengar alah alah gak usah pakai batu-batu macem-macem yang penting rambing atau yang penting batu gua halus nih gini 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 cuma ternyata geometrinya berantakan nah sebetulnya kira-kira berapa persen sih bahwa ketajaman geometri itu mempengaruhi performa sebuah gila karena kan gak mungkin juga bila kualitasnya udah bagus misalnya tapi asahannya gak naksimal gitu iya sangat-sangat penting sih soalnya gini ee dulu sebelum turun ee jadi atlet ya pertama kali 2017 saya turun GFP iya saya asah ee semaku yang saya bisa gini iya kalau tajam tajam kalau pushcut ya pushcut juga gitu kan cuman ya dari geometrinya atau dari silanya petonya dia agak-agak gemuk gitu agak gemuk agak gemuk konfek gitu ya dulu kan ini PG-nya belum dibunerin oke nah cuman waktu itu walaupun dengan bilah yang itu kita main multi-cut ya kewalahan gitu kewalahan kewalahan sangat kewalahan walaupun sama sama pushcut ya iya cuman ya emang untuk di kelas speed waktu itu pertama kali turun langsung kan kita juara 3 speed emang setelannya untuk speed sangat-sangat cocok jadi dengan bilah yang agak cembung cembung nah kita masuk ke kayu itu kayu langsung buka jadi kita gak kehilangan waktu si chopper gak terjetip gitu beda kalau misalkan kita hollow atau terlalu full fat kadang kerasa gitu kalau kita ya kalau powernya sebiasa sih gak kerasa cuman kan saya kalau main dihabisin power ya untuk ngirit-ngirit tenaga kedepannya jadi kita habisin waktu secepat mungkin di balok kerasa itu kalau misalkan gila terlalu compact atau atau plat suka gini maksudnya slup ke jepit beda kalau kita plat tapi disininya agak round dikit jadi sangat-sangat penting terasa pengaruh banget ya sangat pengaruh banget pengaruh banget jadi emang beda asahan beda peruntukan iya beda asahan beda peruntukan jadi benar-benar yang setikat sama multikat beda lagi bentuk asahan juga terasa beda gini kalau soal performa gila performa gila kemarin kita sudah bahas bahwa selain ditentukan oleh asahan memang juga oleh kualitas sepuhan atau kualitas material gitu pernah gak sih pengaruh bikin gila atau bikin gila gitu misal atau golok yang kualitas sepuhan atau kualitas bajanya udah bagus cuma bermasalah gara-gara sudut asah yang salah atau seperti itulah jadi jadi sebetulnya permasalahannya bukan di kualitas bajanya atau kualitas pengolahannya tapi ternyata ada asahannya yang kerasa ya itu waktu pertama kali turun gitu ya saya kan bawa chopper sendiri temen juga bawa chopper disuruh ngecoping cuman ya karena saya emang pengen turun bawa chopper saya walaupun seadanya ya saya bawa gitu kan saya pakai nah kerasanya gini ee waktu itu saya belum belum memperhatikan geometri ya kerasanya pas kones tebas yang 5 kali itu saya tebasin dengan posisi sama dengan tenaga sama dengan tenaga sama ya sekolahnya langsung datang gitu langsung karena geometri tapi pas coba chopper temen saya dengan sudut tebas yang sama dengan power yang sama ya enak juga gitu nah dari situ ketahuan oh iya geometri sangat bertengaruh gitu tapi kita nggak bisa istilahnya ah yang penting kajeng bisa pushcut nggak gitu walaupun sama-sama pushcut tapi tetep geometri sangat penting iya yang ditekankan lagi apa lagi lagi geometri ya iya atau pernah nggak mengalami bila rusak ya rusak atau gombal apa-apa karena pihak tepat ini geometri itu iya sebetulnya sih kalau kalau yang saya pernah coba itu waktu GP 2018 ya ee ya emang karena tempaannya udah clap ya terlalu clap sepuhannya emang terlalu tua gitu ee pernah cipping gitu cuman ee istilahnya kan kalau di aturan di ebay kalau cipping 1 cm ke pinggir dan 1 cm ke atas mis gitu ya tidak boleh tanding lagi cuman itu masih di bawah itu di dis oh di dis pernah gara-gara geometri juga dan cuman yang terlalu tua seping juga oh waktu itu kemaren juga ada yang ngalamin ya waktu di ACC tahun ini ada yang tempat gombal gede abis itu langsung di dis iya langsung di dis jadi sebetulnya geometri atau asahan ini sendiri nggak cuma diuntukkan pada anak kita ngasah ya padah-kadah saat pembuatan juga diuntukkan juga ya kalau untuk ini sih kalau untuk tempaan tempatannya kadang kan kita nggak seperti seperti apa ya kita garisin gitu misalkan di matabilah kita sisain 1 atau 2 mili gitu kan kalau tempaan kan kadang ada yang tepuk sedikit ada yang cembung sedikit dimastik grinding kan kita ngejatnya ngejat ratanya iya jadi kadang ini ketip disana udah usah jadi emang 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 dari awal sudut asah itu sudah disuntukkan ya bahkan dari bahkan dari bakal bilah sendiri ya nah peruntukannya peruntukannya sudutnya kita udah mau kita mau dimana ya metinnya jadi nggak serta-merta wah temu bilah langsung di asarin di asarin jadi emang tiap bilah ada peruntukannya masing-masing ya nah tadi saya sempat ngeliat ada beberapa bilah ya di panggrian ya yang belum jadi yang di di grinding cuma apa dari tengah doang ya apa jadi nggak flat dari atas ada ada contohnya panggrian itu yang belum terjadi ada yang 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 pisau sesini yang 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 ini ini bisa dilihat ya coba bisa kita lihat ya ini ini di asahnya bahasanya ya kita bahasa umumnya di asahnya kan dari sini doang ya ya setengah setengah malah setengah bilah kemudian punggungnya dibiarin ya pengabilahnya didiemin pengabilahnya didiemin pengabilahnya didiemin kemudian di asahnya dari sini ke sini doang sebenarnya ini peruntukan apa sih kakren boleh kita sebagai pembuatnya ya iya ee ini kan maksudnya pisau pukul ya iya jadi emang kita rencanain pisau ini selain buat raut-raut juga ya untuk batoning gitu oh batoning jadi kalau misalkan kita pakai pulver ya ibarat ginilah kampak untuk tebang pohon sama belah kayu sudah beda iya nah ini diumpamakan kampak untuk belah kayu jadi kalau kita masukin ee pisau model gini naik disini kan masuk dulu iya nah karena abis ini agak tepuk ya gak ada pulver jadi dia agak memutas jadi kalau kita batoning kita kayu langsung jadi kalau apa sobat penyata sekalian yang belum tahu istilah batoning itu jadi pisau di nantukin kayu kemudian dipukul punggungnya supaya nanti kayunya kebelah jadi emang tadi ya karena untuk peruntukannya untuk batoning ini membutuhkan gila yang lumayan kuat ya gila yang lumayan kuat dan ini nih contoh pisau ini adalah bukti bahkan dari sebelum jadipun ya udah direncanakan peruntukannya peruntukannya direncanakan jadi gak serta-merta wah asahan yang penting tajem yang penting flat yang penting flat kuat kok enggak sebenarnya gak juga sempat gini loh saya ada pengalaman ya orang dia suka berburu iya ee dia telepon dan dan bisa bikinin ee golok gak artinya chopper lah semacam chopper gitu buat ini buat caca ini babi di buruan hasil buruan oh iya saya bisa gitu cuman itu kena tulang gak saya tanya kena gila gak banyak yaudah saya kasih pepanya agak gedean gitu ya saya bilang ini gila gak terlalu tajam seperti yang diharapkan tapi saya yakin ini gila kuat tengah tulang yaudah gitu saya kirim barang pas kesini kesininya dia telfon lagi dan katanya enak gilangnya gitu aman tajamnya enak juga enak sih walaupun emang agak susah lah untuk miris-miris gitu ya saya bilangin kalau mau niris daging pakai pisau aja lah yang kuklet gitu ya kalau emang untuk caca-caca tulang gitu sama dagingnya langsung yaudah pakai itu aja nah ternyata gini dia tuh pesan bukan dari saya aja dari orang Banten pesan juga dari orang si Udayi pesan juga jadi dia bilang pila kanglian bagus gitu kan saya bilang enggak sama Banten bagus juga ya terus cipirnya bagus juga cuman saya tanya kan itu pila geometrinya gimana gak kled katanya ya itu yang jadi masalah geometri gitu walaupun yang saya lihat pilaannya kan ciping-ciping gitu ya yang berarti kan dari sisi penyebuan udah benar nah yang jadi masalah kan geometrinya itu jadi sebetulnya kalau kalau kita ngambil papan tradisional ya kalau ciping atau gombal-gombal kecil itu artinya penyebuannya udah matang maksudnya gak ada masalah dengan pengolahan gila pengolahan di kampung kadang gini ya dia beli alat perbanian gitu kan atau bolok dia cobain gitu kan ini ciping apa rolling gitu ya kalau misalkan rolling dia gak jadi beli kemalahan yang ciping yang dibeli itu kalau orang-orang kampung itu karena tua ya jadi gak serta-merta tadi kualitas yang berkualitas juga cuma kualitasnya juga juga ada faktornya juga ada faktornya dan balik lagi soal ngasah itu kayak tadi ya yang jualnya cap babi dan yang pulang gak selama-lamanya tajam maksimal itu menjadi performa yang maksimal juga ya itu yang jadi masalah kayak tadi kan kayak kasus yang dari Kang Rian tadi ternyata golok yang ingin pengennya di asah semaksimal mungkin malah ternyata untuk apa menyelesaikan tugasnya tanya cap tulang malah gagal gitu sedangkan yang di asahnya bahasanya ya ketajamannya gak terlalu maksimal banget justru bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik jadi balik lagi orang asah itu gak serta-merta petajuman oh paling tajam enggak sesuai apa enggak sesuai sesuaiannya fungsi terus bahannya juga geometri juga itu semua faktor lah ya semua faktor karena balik lagi banyak faktor-faktor X ya yang mengaruh sebuah gila kadang-kadang juga penyepuan udah bagus penuh udah bagus asahan udah cocok kadang-kadang pemakaiannya gak sesuai jadinya penggunaannya gak maksimal kayak tadi contohnya kangrian dipesenin jilah buat nebas tulang ya maksudnya buat nyacat tulang bahannya udah bagus penyepuan udah bagus asahan udah sesuai ternyata dia makainya buat ngiris buat daging buat daging dan itu bener istilahnya karena tidak sesuai dengan peruntukannya semua-muanya tiga faktor tadi udah sesuai peruntukannya cuman begitu pemakaiannya gak sesuai peruntukannya ya itu jadi beda lagi penilaiannya gitu ini pelajaran yang bagus buat kita semua ya bahwa yang namanya asahan itu tadi kembali lagi banyak faktornya dan peruntukannya juga sangat mempengaruhi ya tadi pisau pukul mungkin pikiran kita loh pisau tuh mustinya tajam ntar dulu sebetulnya kan ntar dulu dipakainya untuk apa dulu kayak golok juga gak semuanya ini ya golok gak semuanya rambing itu gak kalau di cibatu sendiri rata-rata tuh asahan yang dipakai itu seperti apa nah itu nah Rektor nah kalau untuk golok cibatu sendiri ya yang saya lihat sih sebetulnya untuk asahan dia kebanyakan sih untuk hariannya jadi dia ngejarnya ngejar apa istilahnya umbuk-umbuk kebas gitu terkecualilah ada beberapa juga emang diususkan untuk sendirikan dengan model golok sendirikan cuman untuk model-model yang umum ya seperti itu umbuk kebas asahannya itu cenderung flat atau cenderung konfak kalau saya lihat sih kebanyakan kecenderungannya ke konfak konteks ya kecuali untuk sembeli ya kadang kalau untuk sembeli ada yang berani hollow juga oh ada yang buat bikin hollow ya bikin hollow dan anak-anak juga kemarin sempat karena dia pengen ngejar tajam chopper kompetisi ya di bikin hollow hmm ya resikonya gitu gumpah gendek gumpah gendek iya karena bukan gumpah gendek ada yang agak aman gitu ya oke gitu di kayunya kejepit terus hahaha jadi apa nah kalau aslan konfeks itu untuk golok cibatul ya itu biasanya peruntukannya untuk nubah apa sih biasanya di panser kalau umum-umumnya untuk hari-hari sih kesehariannya apa kesehariannya 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 keseharian berat dan memang yang lebih diincar itu adalah ketahanan goloknya ya ketimbang asanan yang maksimal gitu ya jadi maksudnya eh setelah mendengar hal ini semua sobatnya saya juga kalau bisa ya kalau bisa jangan bilang wah golok sana lebih tajam daripada golok ini berarti lebih bagus enggak lebih tajam bukan berarti lebih bagus buat apa dulu buat apa dulu jadi tanyakan dulu sebetulnya buat jembeli buat tarian iya betul buat tarian dan kita jangan lupakan bahwa tangrian aja ya maksudnya tangrian hitungannya masih muda lah ya untuk sebagai maker ya istilahnya ya itu pun sudah menentukan dari awal fungsi bila itu untuk apa dan asahannya apalagi yang sudah berpuluh-puluh tahun yang sudah tradisional yang sudah berpuluh-puluh membuat golok dan mereka udah itu-itu aja pekerjaannya ya cuma biasanya kalau orang tua dia nggak jelasin kenapanya nah itu dia pokoknya kayak gini udah lebih enak iya kalau tangrian kan karena dia udah udah research udah baca-baca banyak-baca dia tahu ini kalau ini sebenarnya buat ini iya penjelasannya lebih enak tapi jangan salah loh banyak maker yang bikin chopper gitu ya dia untuk untuk apa yang pesannya pemula itu dia suka bikin peple agak tebal gitu oh oke iya kenapa ya karena kau sendiri kan yang anak-anak yang baru tuh ngebahasnya asal terbahasa aja iya kadang dicungkil kadang gini kadang gitu masih main nafsu lah ya main nafsu main nafsu nah ya tujuannya yang pertama ya emang edukasi juga sih iya yang saya obrolin sama maker maker jadi edukasinya gini dia kadang bilang kan katanya choppernya kok kurang tajam gitu kan iya iya nah disitu kan mulai maker menjelaskan gitu kan geometri gitu nah dengan geometri seperti ini resipenya seperti ini iya iya setelah tahu oh ternyata apa istilahnya penggiat chopper yang baru tuh oh iya iya chopper tuh harusnya gini gini resipenya gini gini bukan ketahuan kan iya ya akhirnya kan choppernya banyak lagi ke makernya service lagi jadi dia kan teredukasi juga setelah itu udah langsung jadi tadi perundukannya udah sama semuanya sama bahannya sama cuman pemegangnya beda nanti beda lagi iya beda lagi ini ya tadi tuh faktor-faktor X ya iya faktor X yang sudah bisa yang pengalaman yang main di situ akhirnya nah ee itu tadi contoh contoh yang bagus ya contoh yang bagus mengelaskan bahwa faktor asahan itu gak serta-merta soal tajem tadi juga ada berbagai macam faktor jadi sebetulnya kita meng-encourage atau apa ya mendorong lah buat siapa-siapa yang mendengar ya bukan yang mendengar ya yang nyimak ya bahwa faktor mengasah itu banyak yang kita emang benar-benar harus mampukan dari awal penggunaannya apa jadi gak sembarangan ya gak sembarangan pokoknya gue gak salah begini enggak gak seperti itu pokoknya tajem pokoknya tajem dan kayak kemarin kemarin kita berdiskusi ya bahwa tajem itu apa sih gitu kan emang iya tajem kan kayak gitu jadi bahwa penentu ketajeman itu tadi kemarin kita sudah bahas ada dua penentu ketajaman yang bisa diukur yaitu sudut sama halusan berkelasahan ya halusan media asah sekarang kita tambah lagi nih ada lagi peruntukannya ada lagi penggunanya terus kayak mungkin dimensi gila ya lebar, lebar, bobot gitu-gitu ya itu semuanya berpengaruh terhadap asahan apa yang harus digunakan kan mungkin bisa bisa kita simpulkan gak sih Kak Ren bahwa asahan itu nanti balik lagi ke ininya peruntukan dan penggunanya lagi ya jadi bukannya asahan yang bener tuh begini enggak ya tapi gini ya saya pernah pengalaman dengan istilahnya mencoba baja-baja yang tradisional sama yang modern gitu kan untuk kelas boostrup aja ya kalau dibilang pisau baja selap saya dengan bahancor fair gitu kan pastilah kalau jauh istilahnya agar attentionnya dengan baja panadis gitu kan nah yang pertama kali saya turun boostrup saya asah tuh sudah di asah stropping ya jadi pas slice tambah itu kan 20 kali slice di 10 itu udah keras seberat nah pas kedua saya coba saya asah tanpa stropping jadi saya pikir nih saya akalin tanpa stropping biar apa ntar ke stropping sendiri pas gesek kali gitu nah pas gesek lancar-lancar aja dong dulu lewat ya lewat karena apa? karena nggak di stropping di grid berapa tuh kalau gue tau? kalau grid sih saya batu asahnya golfees ya kalau di stropping yang di stropping pun sama di golfees juga ya sama jadi batu asah sama yang satu di stropping yang satu ternyata untuk tambah lebih enak yang nggak di stropping ada gigitnya ada gigitnya itu tadi masuk faktor X lagi ya jadi itu trik trik dalam mengasah itu juga berdasarkan pengalaman jadi nggak serta-merta wah kalau kita bilang otomatis kalau kita bilang di stropping mesti lebih tajam harus tajam ternyata pak performanya beda beda jadi kalau udah di stropping tuh istilahnya apa? dia terlalu smooth ya terus kena tambang tuh ya jadi licin ujungnya jadi dia nggak bisa mempertahankan bertajaman ini dayang dari stropping ya kalau kalau yang biasa sembeli sih pasti tau lah kalau buat sembelnya kita nanti jangan terus stropping nah kita bilangnya ini semakin lu pake semakin tajam semakin tajam padahal sebenernya ya itu tadi bekas bekas ininya tuh ke stropping ketika kita mencari itu bisa masuk juga tuh bahwa bahwa lu tajam itu nggak sulut ya lu celatif semuanya semuanya tergantung ntar yang lucu wah nggak salah nasi Anu aja tuh semakin lu pakin semakin tajam padahal kita nggak kalinya disitu itu padahal ente-ente pada kena trik cuma trik yang membangun trik yang membangun jadi ada yang kasih dari situ ah ini sebelumnya ada nggak yang ee sobat-sobat ngasai yang komen atau nanya-nanya menhubung ada bawa tab gitu iya ee ini sebenernya tadi saya ngeliatin ada Kang Idus Kang Idus aduh ini orang dekat ya iya katanya jangan pulang dulu saya besok pagi nyampe turunnya di stasi si saat katanya gimana Tadu? lihat 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 apa sih malah rencana pulang malam ya gila ya ini Kang Idus pas lain ya kita Kang Idus itu putra dari Haji Aas Haji Aas Cibatu Haji Aas itu ya legenda legenda di Cibatu untuk golok Cibatu orang kalau emang berbulu golok Cibatu biasanya kenal lah kenal biasanya kenal Haji Aas kita biasanya juga sebenernya ee weekend biasanya kita kesini ya iya nah sekarang aja kesempatan kita weekday jadi sekalian kita online disini dan biasanya juga kita ketemu sama Haji aja hidup jadi kita main kalau tracknya sih jangan pulang dulu ya besok saya naik kata turun di stasi si saat tekan dari rumah kan iya ya tekan-tekan jalan ke untuk ini kayaknya kita selesain dengan cara PM aja dah iya terus yang kedua Bang Andi Ger Assalamualaikum para guru para guru-guru yang dateng izin jimak wa Rian Rajab diunian nama Bang Andi itu Andi Ger ya sebenernya juga kita kesini juga udah datang banget ya iya kaget saya juga saya juga gak kasih tau saya juga gak kasih tau Kang Rian tiba-tiba udah dateng masuk aja ke bengkel biasanya ngasih tau dulu kalau dateng ya dateng udah abis itu kita ngobrol-ngobrol abis itu kita tinggal abis itu kita balik lagi abis itu kita balik lagi iya jadi mohon maaf juga buat temen-temen yang waktu itu ada sempet ngomongin tadi ajak kita masih belum bisa ngajak ya itu mungkin next time lah kita buat atau kita ingat kita bikin apa tur boleh minjam ini apa-apa kita sewa abis kecil abis kecil tur bakalan cukup sehat itu iya keliling-keliling boleh-boleh kita bikin tur ini yang tur pande jadi ya nanti ya pasti ya ke kami apa ke adias spesialis karyan terus abis nanti ada spesialis katana juga iya tadi ada spesialis katana ada spesialis kulit juga disini katanya terus juga ada yang yang macam-macam sih ada yang nanti sampai yang yang bahasanya yang yang menengah ke bawahnya juga ada terus yang golok-golok pasakannya golok-golokan ya isuanya nah golok-golok toko nah golok-golok toko itu ada kayaknya menarik kita buat ya maksudnya bersaranya edukasi juga terkenal juga kan ya masih ada juga rencana ya kita dengan toko-toko di Cibatus ini kedepannya pengen kita ngadain budaya kampung gitu bukan budaya kampung ya apa wisata kampung lah wisata bilah gitu wisata bilah jadi kan orang berpikir tuh kalo ke suka bumi pulang bawa moci gitu kan nah sekarang ke suka bumi bawa moci bawa bilah juga cuman nggak bawa bilah aja saya pengen lihat misalkan pembikinannya dimana nah nanti kan ada ada peta lokasi misalkan kalo pengen lihat yang bikin katana di sini ya atau misalkan pengen menggolok tradisional bisa ke Ajaan bisa ke kakak saya juga kayak mungkin kan bisa nah rencana sih ya mudah-mudahan aja iya atau misalkan pengen nyobain chopper nyobain kompetisi gitu kan nah kita kan ada perkumpalan juga iya oh dan di sini juga cukup aktif ya sebelum ini ya iya kita kan masuknya IBDR iya jadi apa itu IBDR tuh kalau boleh tahu untuk IB itu ya karena Chopping kan miliknya IB nah kita kan IB chapternya Indonesia Blade Bandung Raya nah kalau boleh dibilang lah kalau Raya Jakarta kan R10 gitu ya nah kalau di sini ya IBBR ya ee istilahnya apa ya boleh dibilang Cori lah mungkin ya IBBR IB Indonesian Blade Bandung Raya Bandung Raya iya nah kebetulan kita ee dulu sih namanya PCS tim ya tim Chopping Sukabumi karena kita pengennya ke depannya ngurusin Chopping aja ee kita pengen ngurusin ee regenerasi juga iya saya kan soalnya ngeliat khawatiran juga ya di sini banyak seller ee makernya ada cuman untuk untuk pandainya udah mulai berkurang gitu nah ada ke arah situ jadi dibentuknya PBS itu ya untuk regenerasi lah istilahnya regenerasi, edukerasi semua banyak lah nah asil juga ya mudah-mudahan ter sama tokoh-tokoh di sini kita bisa menyatukan ya jadi juga jadi di Chopper Bilah lah iya nah kita tunggu itu ide-ide yang bagus banget ya karena karena juga kita kan udah pernah likutan ya iya karena siapa-apa itu apa jadi bakal orang-orang tertarik ke yang pandai ya jadi ee bahwa di sebuah bilah itu gak cuman kita ngeliat benda tapi ada cerita juga dibalik sebuah bilah gitu nah karena kita balik kita balik lagi ke soal bilah tadi ya soal bilah soal bilah nah sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin ee bilah si Batu sendiri ya si Batu lah ya ee itu udah ada dari berapa lama sih misalnya udah mulai terkenalnya ya kalau adanya kan udah dari zaman dulu banget cuman kalau misalkan mulai-mulai terkenal orang-orang yang kenal gitu ya nah sebetulnya sih kalau bilah si Batu ini sedikit sejarah aja ya jadi dari mana sih awalnya ee bilah si Batu ya atau bilah suka bumi gitu kan nah setelah saya telusuri ee sebetulnya ee kita ada beberapa kiblat gitu kan ee ee dari kiblatnya yang ada dari Banten ada yang dari Gunung Domas juga ya dari Cirobon atau misalnya ee ada dari ee Jogja juga nah sebetulnya untuk si Batu sendiri yang setelah saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang tua disini sebetulnya si Batu tuh pertamanya tuh ee ada orang Sumedang diangkat jadi empu di Jogja ee nikah sama orang si Batu ee nah dari situ dia pindah ke si Batu dan disitu mulai budaya bilah nah selanjutnya selanjutnya ee ada yang namanya tokonya Ayah Empang ya ee dan dia terkenal ee orang yang paling modern untuk di jamannya gitu pembuatan bilah nah kesini kesininya ee mulai ada industri ya kalat-kalat pertanian membutuhkan banyak kalat-kalat militer ya muncullah gitu industri yang tadinya ee skala kecil gitu ya jadi mulai skala besar sempur juga ada kopasinya dan jangan salah untuk bilah-bilah militer gitu kan ee untuk orderan yang banyaknya hanya Cibati yang bisa buat Cibati yang gak dibuat ya ee untuk yang banyak lah walaupun sekarang ya ee untuk yang khusus kan dimulai dari dari kabin ke sini-sini kemudian nah itu kan untuk yang khusus-khusus tapi tetap untuk untuk yang banyaknya untuk masalahnya Cibati yang masih memuasai karena kan terkenal sekali jaman dulu ya kalau Cibati itu kan dosen bilah militer ya iya dan saya pernah dengar juga ya bahwa kalau ee sekali memproduksi bilah militer itu bukan kita pikir masalah kan seratus balas juga ya sampai sepuluh ribu dua puluh ribu gitu ya dan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat cepat yang lumayan cepat lah dan tentu kualitasnya juga tidak durur kan karena banyak yang bisa bikin cepat cuma dengan kualitas yang iya nah kita tadi udah dengar Pak Cibati gimana kalau Cibati sudah terkenal karena memang kualitas pembuatannya terus kecepatannya gitu kan dan kemampuannya untuk membuat bilah-bilah yang mungkin pada zamannya sulit ya sulit sulit pada zamannya nah kita ee balik lagi ke Kang Rian lagi nih nah boleh sebetulnya kalau Kang Rian sendiri iya dalam perbilahan tadi ee ini mungkin agak melenteng sedikit dari soal sejarah ya iya dalam pembuatan sebenarnya kalau Kang Rian sendiri itu lebih menekankan kepada ee material bilah bahan ya bahan-bahannya ataukah bentuk ataukah asahan sebetulnya yang faktor nomor satunya iya sebetulnya sih tidak bisa dipisahkan ya karena bahan asahan gitu kan terus bentuk geometri gitu kan tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan di tetap di semuanya lah mau ngawo ya jadi tadi udah dengar sendiri ya bahwa itu tuh tiga hal yang penting ya tiga hal yang sangat penting yang terkait dengan performa bilah lagi jadi ee kadang-kadang kan suka ada orang kok yang mending bentuknya gini jadi dia rasa wah mesti enak nih ternyata enggak juga ya ternyata enggak juga ternyata enggak juga ada beberapa yang faktor untuk menunjukkan kualitas sebuah bilah oh iya ada apalagi kalau buat sembelih gue suka yang modenya seperti ini pokoknya iya ternyata enggak sesuai sesuai ada kerajaan untuk kasus itu sempat sih ee ada ustadz disini ya minta bilah untuk sembelih ya yang saya pikir kan ee bilah sembelih cibadu dalam bu nila gitu kan nah udah saya kasih gila bajet selat iya dengan modelnya dengan model tradisional si waktu saya pikir kan udah mumpuni ya dengan geometri asa yang pas untuk sembelih gitu kan ketajamannya juga udah cocok lah buat sembelih yang saya kasih nah gak lama balik lagi ustadznya dateng karena gak tajam bilahnya saya kan bingung gitu kan iya bilahnya gak tajam apa yang salah gitu kan saya ambil bilahnya saya coba ke kertas oke gitu ya nah yang saya takutkan kan dari sisi apa penyepuhan takutnya kan dari penggerindahan ada yang apa sedikit saya cobain keruyung juga gitu ya dicoping keruyung dari ciping-ciping berarti gak masalah gitu kan nah saya kan bingung terus kebetulan kan misalnya ketemu ustadznya yang ngasihin kan istri saya tanya ke istri itu ustadz orang mana gitu kan iya nah kata istri katanya dia orang banten terus mamanya di banten cuman kesini kesini karena punya istri orang sini ya benar kesini nah udah gitu wah udah ini mah umum masalahnya bukan masalah penyepuhan bukan masalah geometri tapi masalah bentuk masalah bentuk iya karena kita pikir dia orang sini kita buatin dia pakaiannya cibatu kan contoh bila sembelian cibatu ya nah ini sembelian cibatu bisa kita lihat bila sembelian cibatu itu emang beda banget sama golok banten ya ini 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 sembelian cibatu ini bentuknya begini jadi ada perutnya ada perutnya ada perutnya dan sangat berbeda juga sama golok banten kalau banten kan banten betawis mirip-mirip gini lah sembelinya bisa lihat ya nah jadi jadi kadang gini ya faktor geometris gitu ya faktor tempat dan kebiasaan itu sangat berlalu berlalu ya padahal ya kalau bisa kita ngomong secara geometri secara banten udah gak salah iya cuman kebetulan bentuknya bentuk sama kebiasaan bentuk sama kebiasaan kebiasaan gitu jadi emang banyak masih banyak miskonsepsi di masyarakat bahwa tajaman oh pokoknya kalau gak enak dipakai berarti gak tajam ntar dulu belum tentu belum tentu apalagi orang-orang dulu tuh iya pokoknya garpu dah paling enak iya so garpu paling enak so garpu garpu dah paling enak apalagi kayak tadi ya biarpun dia udah tinggal di Jebatu ya dia gak bakal bisa ngelupain ngelupain ini yang ngelupain kebiasaannya karena dia udah bertahun-tahun pake itu apalagi kayak betawi betawi khususnya betawi tuh yang enak dipegang ya salah satunya Jebatu iya bahkan ya yang orang tua-tua dulu mungkin waktu pertama kali saya ke Jebatu sempet mikir wah ini kayaknya napak tiras juga nih karena kan ayah saya juga suka-suka golok ya pasti kesini kayaknya sempet mikir kayaknya waktu itu saya juga sempet nanya disini toko dimana ya di toko dimana ya sampai sekarang juga kita belum sempet main ke toko ya jangan-jangan dulu orang tua saya juga pernah disitu dan pernah belanja beli bilah disitu kayaknya sempet mikir kayak gitu juga ya sampai ada ungkapan ya ya orang gak mau motong kalau bukan golok Jebatu bahasanya gitu karena emang udah kedekatannya dan kebiasaannya dia menggunakan golok apa modal Jebatu ya sebetulnya gini juga sih ee istilahnya kenapa Jebatu bisa naik gitu kan namanya bisa terkenal di luar ya sebetulnya ee istilahnya maker-maker atau pandai-pandai kita disini tuh ee walaupun memegang tubuh pakem gitu ya tapi kalau ada pesenaan atau model ee permintaan pelangan ya kenapa enggak kita bikinin gitu ya jadi istilahnya orang getawi pengen golok sembeli model getawi tapi bikinnya di Jebatu ya kenapa enggak gitu kita masuk saya hahaha masuk pelangan-pelangan juga iya saya lagi mesin golok betawi golok betawi coba bikin Jebatu hahaha 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 oh yaa itu biasa di rumah banyak banget ya yaudah ya waktu itu kita sempat saat live live masalah apa waktu itu ya lupa itu entah gimana tiba-tiba yang keluar itu itu golok kayak apa produk yang kangrean semua ada kali sepuluh itu di rumah itu ya dari copak dari golok dari pisau pisau lipat segala macem kayaknya lah ini ini kayak promosiin kangrean cuman ya yang nggak itu kebetulan aja gitu ya ya balik lagi tadi ya enak atau tajam menurut siapa gitu kan siapa tahu kayak ketajamannya tiap orang yang tiap orang itu beda-beda kadang-kadang kita asahin halus tetap menurut dia biasanya biasanya kasar gitu atau kita asahin kasar dia maunya halus kadang kan gini orang udah kita asahin gitu ya terus dia pegang ah nggak tajam gitu padahal kita udah asah maksimal ya ya karena ya itu perbedaan persepsi orang kita berarti nggak boleh nyalahin orang itu ya bisa iya kita menyesuaikan sama balik lagi penggunanya dan peruntukannya iya jangan apa jangan sampai nanti kita malah nyalahin orang ini belum tajam nih lu aja nggak ngerti jangan sampai seperti itu gitu kita sebenarnya kita yang harus menyesuaikan kan kita harus kita harus menyesuaikan karena jadi emang sebagai pengasa juga kita mesti terima masukan orang ya apalagi klien misalnya ya misalnya orang ngasahin gitu ya kita harus terima masukan klien karena itu adalah masukan yang sangat penting buat kita dan juga buat dianya juga supaya performanya jadi maksimal gitu ya tuh dan balik lagi tajam artinya ketajaman nggak ada yang absolut nggak ada yang absolut jadi persalah jadi persalah terus pernah nggak ngasah bahan yang sama ya mungkin sampai buatnya sama kan kayak tadi tuh ada 3 pisau tuh itu ternyata sudutnya beda sudutnya maksudnya sudutnya misalnya yang ini di sudut segini udah maksimal tajamnya ternyata kok yang ini malah yang di sudut lebih rendah apakah lebih tinggi yang lebih enak bahan sama bahan sama buatnya juga bareng ya ya pernah juga ya bikin seperti itu ada perbedaan juga ya kalau saya pikir sih karena emang kita secara penyempuan tradisional gitu ya kadang kan mungkin ginilah ee cahaya bisa mempengaruhi ee pandangan kita terhadap warna gitu ya antara kita nyepuh pagi hari siang hari sama sore hari walaupun gitu ya suhunya sama tapi kita bisa tertipu dengan warnanya itu dengan warna pembakarannya warna pembakarannya kalau media quenchingnya media airnya kan pertama kali kita sepuh kita quenching kan masih dingin ya nah yang kedua kan dia udah anget bisa aja bisa juga ya pengaruh soalnya pernah gini sih mertua saya kebetulan kan dia jagonya alat pertanian gitu kan ee sempat anaknya kakek bar saya kalau mertua kan kalau sepuh tuh di bak itu ya dia sepuh 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 ganti air gitu nah kebetulan waktu itu banyak paderan kakek bar saya yang sepuh dia sepuh aja gak ganti air gitu pas saya kirim barang kok agak beda hahaha nah itu tuh beda orang beda sepuh ya itu pengaruh itu pengaruh kita ketika kita bikin pertama kedua dan ketiga juga beda beda walaupun disilanya kita udah terbiasa nih sepuh yang 9 pagi gitu kan warnanya segini ya emas gitu kan udah celup udah yang pertama kan masih dingin masih dingin masih hangat sini kan panas masih yang panas nih gak beda gitu ya terkecuali sih kita nyipunya yang pertama tetap cepet nah yang 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 udah panas kita tetap agak diemin gitu kan angkat nah ada kemungkinan sama cuman kalau kita pelakukan sepuhnya yang pertama angkat yang udah panas akhirnya angkat ya beda kayaknya nanti kalau mau beli golok tanya ini sepuhan kebapak hahaha susah lagi udah berapa tahun jangan 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 beli aja ya itu 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 ya bila personal ya ya itu kalau masa itu mesti bener-bener tahu golok apa kapasitas dan karakter goloknya gitu makanya uniknya uniknya digolok itu kayak gitu walaupun bikinnya sama paru waktu yang sama itu pasti ada ada yang beda iya itu yang beda itu yang bikin kita yang itu bikin unik jadi ya lagi-lagi gak ada yang pasti sebenarnya tidak ada keniscayaan ketidak apa tidak ada keniscayaan kalau gue bilang ya menurut Hilman hahaha itu kayaknya ya itulah bijak lah sebagai sebagai pembeli sebagai pengguna sebagai pembeli itu juga kadang ada teman-teman gue cerita tuh kayak semakin abis itu ada ada yang menyenggolok buat sembul ya dipakai emang buat sembul ya abis itu dia nggak ngeliatin dilihatin lagi buat bacak tulang hahaha wah udah itu tuh terusak hancur ya yang kita ke tempat bang 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 kan sempet sempet kayak gitu juga dan untung ada golok satu goloknya bakakin dipinjam juga udah kalau gue mungkin juga mengalami hal yang sama terusak kena bacak golok iya lagi-lagi orang awam itu dipikirnya golok itu mau dipupes bisa buat apaan aja bisa buat apaan aja apalagi kalo liat warmekernya nih udah kenal bisa masuk tulang tebas yang listrik hahaha enggak juga iya balik lagi buat apaan dan sering kayak terakhir juga ada teman ada teman ke rumah kenalan baru ke rumah ya ya kita kasih tau ini buat sembulnya sama buatnya beda kalau bedanya apa akhirnya kita keluarin ini yang buat sembulnya ya waktu itu golok tarisi kita keluarin yang satu ini golok kebas udah cobain dua-duanya bisa seles-seles cuman coba bedain coba seret sama diantep iya beda ya iya beda karena peruntukannya beda kalau untuk yang kebas ini gak perlu tajam-lajam banget bahasanya yang penting matanya ketemu halusin dikit udah selesai termasuk kayak buat di dapur dulu awal-awal saya waktu belajar-belajar ngasah pisau dapur itu saya buat spek boleh akhirnya mbak yang terangkutan nyeri ketajiban iya ketepas-kesininya iya itu oh ternyata semua sesuai dengan fungsinya kalau kata kata was pisau tapi somat jangan dikira silet itu tumpul karena tidak bisa membelah batang kelapa dan jangan kira kampak itu tidak tajam karena tidak bisa menjemput jenggut semua ada tempatnya semua ada fungsinya gitu balik lagi ke situ makanya orang zaman dulu kan golok sendiri ada klasifikasinya ya iya golok kapokan golok sorenan pangan citan pokoknya ada klasifikasinya karena untuk menghindari hal-hal seperti itu iya dan sangat banyak sebetulnya kalau kita kumpul ini golok tradisional secara fungsi ibarat gini lah untuk mancing gitu ya kalau orang Sunda bilang kan golok pangan silpan iya terus kalau yang suka ngambil ini apa iwung tuh pas yang ngomisnya iwung oh sobat sungguhnya apa sih nira apa nira nira apa bambu muda tuh yang suka disini oh iya janur apa janur eh oh iya lebung 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 itu biasanya pakai golok sobok iwung iya bentuknya kayak kupak dawing atau kupak rawing cuman tajam iya terus ada lagi golok yang kayak ini buat kipas-kipas kayak gitu namanya itu golok pengaungan jadi pengaungan jadi untuk nebang kaung tuh nggak pakai tampak pakai golok namanya golok pengaungan gitu terus ada lagi pengaungan ya sobok iwung pengusufan nah untuk bikin bilik beda lagi ya antara gablokan sama pembilikan jadi bedok-bedok gablok tuh hampir mirip sama bedok pembilikan cuman kalau gablokan itu biasanya sejengkal lebih dikitar nah kalau pembilikan biasanya sejengkal nah itu khusus buat bikin bilik jadi sebetulnya sangat-sangat kaya ya orang-orang tua kita dulu dan mereka tuh lebih ngerti gitu jadi hasilannya buat bikin bilik pakai golok pembilikan dia mau matching golok pengusufan dia mau ngambil iwung rebung itu tadi pakai golok sobok iwung gitu kan nah sebetulnya kalau kita gali lagi ya ternyata orang tua kita malah lebih bijak gitu jadi menyesuaikan fungsi golok itu sesuai dengan fungsinya iya biar nggak gol iya itu memang kayaan budaya kayaan budaya jadi kita gali lagi kita belajar lagi kita biar sama ya bahwa budaya kita sangat kaya tentunya jadi walaupun tadi ya balik lagi walaupun kita terkesan teori luar di luar itu prakteknya pun ada di masyarakat kita dan orang tua kita sudah menaapkan orang tua kita sudah menaapkan cuman kadang-kadang kan suka ada pembahasan yang terputus nah orang tua kita kita dengan metode pembelajaran yang mungkin metodologis ya kita mencoba untuk menggali lagi kelas anak budaya yang sudah diturunkan oleh orang tua kita iya emang sih kadang gini ya untuk masyarakat sekarang aja antara sembeli dengan tebas aja kan masih iya apalagi kan yang tebasnya itu diklasifikasikan lagi itu kan ada istilahnya untuk wangah-wungah untuk pembelikan untuk gabungan juga iya 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 kita balik lagi dari fungsi dari fungsi tadi juga ngasahnya juga pasti beda-beda dan ketajamannya juga pasti beda-beda iya 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 bijak lah jadi bisa kita simpulkan dari perbincangan kita sepanjang tadi bahwa sudut asahan juga itu adalah bagian dari bentuk bilah juga bagian dari kualitas bilah juga bagian dari peruntukan bilah gitu itu semuanya terkait jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan menyalahkan sebagai pengguna ya kita menyalahkan sebuah bilah enggak kadang-kadang kadang-kadang kita kurang belajar jadi bahasanya bahasa kasarnya untuk menyalahkan sebuah bilah itu prosesnya panjang prosesnya panjang terus sebagai pengasah kita tidak bisa melepaskan peruntukan dimensi bentuk dari sebuah bilah yang akan kita asah jadi itu pun balik lagi untuk mengasah dengan tepat dan benar prosesnya panjang lagi kalau saya pribadi dulu beveling aja 4 bulan 4 bulan itu setiap Sabtu Sabtu pagi saya bisa ke rumah bang Hakim itu bedanya sampai malam sampai habis sisa baru pulang itu berjalan selama 4 bulan itu udah beveling aja beveling karena teman-teman tanya lu belajar asal bang Hakim iya gimana tajemnya gua belum belanja tajem itu gimana sih ngasah gua gak tajem kayaknya aneh juga dia gimana sih kok ngasah gak tajem gimana ya tapi akhirnya setelah 4 bulan ya tiba-tiba tajem aja karena geometri nya udah benar geometri nya udah benar ya udah ketemu aja ngasahnya ya itu yang ya ada beberapa kali bang Hakim bilang di proses itu yang banyak orang gak gak kuat ya gak tahan ya kesininya kan benar saya pribadi dulu idealis lah gua pokoknya ngasah manual ternyata waktu kemarin itu ada gua gak bisa kayak gitu kualahan banyak yang lu ngasah waktu gak cukup waktunya sih untungnya sih gak banyak yang ngasah cuma waktunya yang tidak pas jadi pas malam takbiran ada yang datang ke rupa minta di asahin ya ya udahlah ngasahin gitu ngasahin ya kita mau idealis manual gak bisa sedangkan kita juga ada ada waktu-waktu juga kan kayaknya setelah idladha karena baru saya ngopak-ngopak yang bell sender itu kemarin baru pake mesin jadi yang gak bisa juga idealis atau sebaliknya wah pokoknya gua pake mesin aja gua gak mau pake batu ya tidak tepat juga sebenarnya nanti tiap keputusan yang kita ambil secara ekstrim nanti ketemu masalah kita bingung sendiri jadi kita sedinamis mungkin dan belajar dan harus dinamis harus dinamis banget dan jangan lupa bahwa namanya belajar itu butuh proses dan harus tabah jadi buat sebat-sebat ngasah yang lagi belajar ngasah ya harus tabah jadi jangan oh gua kayaknya cepet aja jangan instant jangan instant ini instant aja harus digodok dulu gak bisa sobek langsung makan kita belum merah nanya nih Kang Rian apa tuh? belajar ngasah lu berapa lama habis dari situ kita nanya atas belakangnya tiba-tiba iya 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 sebetulnya gini ya kalau untuk ngasah tajam ya emang karena sebetulan kakek saya tukang bolok cibatu udah keluar udah dia tau gitu tajam tuh seperti itu gitu cuman untuk prakteknya sendiri yang jadi lucu saya belajar rasa sama orang lain gitu jadi dulu waktu saya keluar SMA saya sempet bantuin paman saya bubut kayu gitu kan ya saya pikir tajam ya udah tajam aja buat bubut gitu kan enak gitu ya ternyata gak gitu ya ya dari situ saya mulai belajar gini untuk asahan bubut tuh itu istilahnya si sudutnya bener-bener konsisten ya itu kan nah kalau misalkan gak konsisten seperti ini bubut udah jubut udah smooth hasilnya bubut kayu ya bubut kayu gitu nah dari situ belajar ya yang pertama ya itu pertama kita konsisten di sudut dulu nah jadi antara yang sebelah kanan dengan sebelah kiri sama gitu kan terus untuk pahat yang bubur itu juga gak boleh cebung gitu kan harus baik juga dan yang lucu gini saya berpikir kelahar itu keras gitu ya dia awet tajamnya ternyata untuk pisau bubut untuk kelahar sama per lebih lebih buang lebih lebih banyak mempertahankan ketajamannya lebih lebih kuat per lebih kuat per hasilnya juga lebih banyak lah ya jadi makanya gini lah kalau saya ngasah pisau bubut yang pahat kupu itu ya kalau per sekali ngasah dia bisa 15-20 nah 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 untuk kelahar yang saya pikir nih di asahnya kan keras banget gitu ya materialnya lebih keras di pada per cuma pas dipakai paling sekitar 7-10 gitu nah yang jadi masalah tuh si kelahar tuh cepet licin gitu dengan asahan sudut yang sama gitu kan cepet licin untuk bubukan lebih 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 bisa mempertahankan tajamnya si kelahar itu jadi memang tetep apa tetep belajar ya bukannya tiba-tiba ada batu ada apa serat ajem tetep ada proses juga ada belajar lama berarti loh lama-lama ya karena learning by doing kan dari situ ya ketahuan ternyata yang terpenting di asah itu konsistensi sudut makanya kesini kesininya saya sudah bisa secara pribadi saya sudah bisa lah gitu kan cuman saya penasaran nih sama jik gitu kan yang asah nah saya cobain pakai jik ya ternyata asahan dengan jik dengan asahan manual saya saya kalah sama jik kalah sama jik iya karena konsisten nah saya pikir oh benar tapi sudutnya lebih konsisten jik jik walaupun kan gini kadang kita lagi nggak sama manual nih udah enak udah pegel nih udah kacau iya tapi kalau pakai jik kita udah pegel ya udah segitu aja sudutnya ya berarti sangat-sangat penting konsistensi sudut di situ terasa kok hehehe nah nah jadi gimana gimana ya yang masalahnya belajar dari Dafa udah nah terus kok tiba-tiba bisa main golok bisa berubah ke golok gitu karena yang setahu saya Kang Krian ini salah satu maker yang mempunyai titel sarjana hehehe kealah lo hehehe jadi ada beberapa maker yang kita tahu ya dia salah satunya ya Kang Krian yang mempunyai titel sarjana ya tanpa harus mengecilkan atau ini bahasanya kan ketika sudah punya sarjana peluang itu lebih banyak iya kok kenapa ke golok ya sebetulnya sih ya saya pikir ya takdir lah gitu ya hehehe hehehe simpel itu yang lucunya saya ee punya kakek kakek saya menerusin usahanya punya istri mertua pandai juga gitu kan ee pandai lah atau istilahnya tekan-tempah gitu jadi jagonya lah perbanian cuman ya dibalik takdir lihat perjalanan kehidupan dan ya walaupun saya punya titel sarjana saya belum pernah bekerja gitu kan hehehe belum pernah bekerja dan emang dunia saya ya dunia usaha gitu kan pertama ya itu tadi setelah bantuin paman ee apa usaha bubutnya ee lima bulan dari situ saya bikin usaha sendiri lima tahun lah dibungutkan kayu makanya sedikit hafal lah untuk urusan kayu dari situ bosen ngebain ke usaha dagang ya dongso juga lumayan juga sih lebih dari sepuluh tahun gitu cuman kesini kesininya ya ada kebosenan gitu kan ya nah ada kebosenan ee saya pengen pengen ya istilah orang kan gini ya ee pekerjaan yang paling menyenangkan itu hobi yang dibayar kan ya nah saya punya hobi pisau gitu kan ee ya sekarang kan udah-udah terbuka pasangnya kan ada internet ya ya kenapa enggak gitu kan nah dari situ ya udahlah nyoba dulu gitu ini panggilan alam dong maksudnya panggilan jiwa panggilan alam nanti pengen ke apa-apa sih panggilan jiwa sebenernya panggilan jiwa yang kayaknya iya karena tadi sejarah kalau dari-dari rumpunan silsilah ya memang sudah kental banget lah ya iya banget gila malah kita yang di pelajaran tiba-tiba lu kok ke ngasah lu ke bila siapa tahu ada di alam masita ada tepang ngasah gitu nanti kita cari gitu kita harus ketemu siapa gitu yang bisa ya sebetulnya masih gini ee hobi aja gitu jadi yang pertama saya bikin bikin aja gitu kan udah bikin udah enak nih kasihin kasihin gitu kan terus ada orang yang pesen bisa bikinin gak bisa bikinin terus dicoba enak tidak gitu kan pesen lagi terus kebetulan ada kompetisi penasaran juga itu turun juga gitu kan sampai akhirnya turun di tiga kasehan gitu ya berarti kan bagian yang saya ya neger-jelek-jelek banget iya ya sudah terbukti ya sudah terbukti sudah terbukti ya dan itu juga sih gini sebetulnya ada panggilan jiwa ya ya kenapa coper saya baca selap terus di lain sisi saya bawa ciba bustail gitu kan kayak gitu ya kayak gitu terus di lain sisi saya bawa budaya bila juga kita pernah tuh yang cekeruh ya saya merasa terpanggil gitu sebetulnya kaya gitu ya bila di nusantara ini kenapa kita gak kita angkat gitu nah kebetulan yang jadi sorotan kan coper ya nah kenapa enggak gitu kan kita bawa budaya bila kita ke coper walaupun dengan ukuran standar gitu kan tapi kan ada ada kebebasan misalkan model buatnya bahan bajanya nah kenapa enggak kita bawa yang tradisional itu secara situ jadi selain kita berkompetisi ya kita bisa bawa budaya kita betul nah itu yang penting juga pengajar iya jangan dilupakan gak karena mentang-mentang bahasa katanya ini ini olah aga ini kan olah aga kan yang shopping itu kan olah aga tempatnya Amerika lagi nah gitu olah aga dari luar yaudah apa-apa dari luar gitu cuman yang makanya juga bukan orang lu ya itu ada baiknya juga ya itu budaya mensisipkan sedikit budaya tapi cukup senang juga sih nah soalnya kan gak hanya istilahnya baga selat ya dengan khasti batunya ada juga kan Haidar walaupun orang Jawa gitu kan dia bawa budaya batunya bawa kawin senang gitu jadi istilahnya kita beragam gitu kan saling mengangkat saling mengangkat saling support dan sangat terbuka juga untuk 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 mensisipkan budaya itu kan iya itu karena tidak tidak aku kan seorang Indonesia saling mengangkat buyuk 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 iya umbol pokoknya makan gak makan langsung umbol dari bilanya saudara dari bilanya sedangkan jangan gara-gara bilanya jadi musuhan betul iyalah hobi hobi kok iya harus menyenangkan iya jangan main bilanya kalo emang pada musuhan pada jantan takutnya takutnya gitu maksudnya ee sebenernya kan dalam berbilangan ya kita minimalisir gengsi lalu gila ya saling bersaudara saling berteman sama-sama punya hobi kalo kita bisa saling tunggu ngapa enggak iya betul oke ee tadi kesimpulan sudah dijelaskan bahwa balik lagi asahan itu mempengaruhi formal mempengaruhi bentuk ya berupakan bagian dari bentuk tapi penggunaan kemudian tadi juga bahwa proses belajar itu adalah suatu hal yang panjang ya kayak instan dan jangan lupa juga kita jangan lupa akar rumput kita kalo budaya kita ada budaya Indonesia budaya luhur disaling buyuk saling rukun dan apa tidak melupakan apa yang sudah dibawa oleh NMO yang kita berkira begitu saja ya 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 itu kita harapkan banyak ilmu yang kita dapat dari diskusi kali ini ya 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 kami mengucapkan banyak terima kasih dan terima sudah live kita dari sini semoga bisa menjadi insight menjadi ilmu buat kita semua oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh